Ayo ikut kami menjelam teman. Di perairan dangkal dengan air jernih seperti ini memudahkan kami untuk melihat kawanan ikan berenang bebas di antara terumbu karang. Dan ini dia waktu yang tepat untuk kami baju bi teman. Baju bi adalah menangkap ikan sambil menyelam dengan alat jubi mirip panah ini. Nantinya akan kami tembakan ke ikan yang menjadi sasaran. Yeay, kena! Kegiatan baju bi ini banyak dilakukan oleh masyarakat lokal pesisir pantai di wilayah Indonesia Timur. Karena tidak hanya untuk mendapatkan ikan, baju bi juga dapat melatih insting, kekuatan otot, dan kemampuan berenang loh teman. Hasil tangkapan ikan baju bi ini akan kami bakar. Lalu dimakan dengan sambal khas dari daerah kami teman. Namanya sambal gabu-dabu. Aku dan Todi menyiapkan alat bakar ikannya dulu nih. Ikan ditusuk jadi satu dengan kayu, lalu taruh di atas api. Heits, gak lupa tali senar disambingkan dengan tuas putar seperti ini. Mirip gue sepeda kan? Ini sih, biar tangan kami tidak kepanasan dari api teman. Putaran ini juga menjaga supaya ikan tidak mudah gosong pastinya. Selagi menunggu ikannya matang, Renadi dan Handrika membuat sambal dabu-dabunya dulu nih. Dibuat dari potongan bawang merah, cabai, tomat, dan perasan jeruk. Asyik, akhirnya sudah matang teman. Ayo, cepat diangkat sebelum gosong. Ikan bakar yang gurih hasil tangkapan baju bi tadi ditambah sambal dabu-dabu yang segar. Bikin jadi semangat lagi nih untuk berpetualang. Ayo, teman, sikat-sikatnya. Teman, kenalkan. Kami anak-anak yang tinggal di pesisir pantai, kecamatan Temukan Selatan, kebupatan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Mengarungi lautan sambil ditemani pemandangan alamnya eksotis, sudah jadi kebiasaan kami sehari-hari di sini loh. Oh iya, teman, kami sudah janji dengan kakak aku. Untuk membantu membuat kue ada tamu. Dalam rangka merayakan acara ulang tahun di desa kulu. Biasa mau dipakai ini, mana bolangnya? Malah lagi dia. Cetakan kue tamu untuk sajian kue adat ini rusak. Kalau begini, bisa-bisa acara ulang tahun di desa kue gagal terlaksana. Terima kasih telah menonton! Oh iya, nakatau nung, biayu mau kekuatan sampah utamu. Ayo kawan, sebelum ke tempat pembuatan catakat tamu, kami harus mencari batang bambu sebagai bahan tambahannya. Na, 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 na. Huay, 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 huay. Nah. Nah, mushrooms, bahan. 습니다. Ya,ghan- mushrooms. Login, لل�aj yang seh changed ibu desech catatan samari. Ternyata hanya pemenku saja yang kebetulan menghempiri kami. Ya sudah, sekalian saja kami minta bantuan paman untuk mencarikan bambu. Asik, beruntung sekali teman. Di dalam bambu ini tersimpan banyak air yang bisa dimilum. Ayo kawan, jangan sia-siakan air dari bambu yang segar ini. Jadi sekalian deh untuk melepas dahaga. Sudah jangan berebut, masih banyak kok ruas bambu yang mau dipotong. Sepertinya sudah cukup teman. Ayo, lekas kami bawa bambu ini langsung ke tempat pembuat catakan tabung. Ini dia tempat perajin bambu di desa kami. Mudah-mudahan ada yang bisa membuatkan catakan kue tamu baru untuk kami. Ayo teman, dibelah dulu bambu yang sudah kami bawa ini. Bambu kemudian dibelah seperti ini sampai jumlahnya ganjir teman. Setelah dibelah, bambu kemudian diberi lingkaran penahan dan diikat dengan rotan. Tujuannya, supaya bentuk catakan membentuk kerutut sesuai dengan bentuk kue tamu yang ingin dibuat. Ketanya ada ini. Ketanya apa ini? Ini selamat. Selamat. Mau taruh nasi, mau taruh... Apa itu? Batata. Yap, banyak juga kerajinan bambu yang dibuat di sini. Berbagai kerajinan bambu sudah jadi salah satu sumber penghasilan bagi warga di desa aku ini. Supaya catakan tamu makin kuat, diikat lingkaran penahan dengan tali rotan seperti ini teman. Wah, mudah-mudahan acara ulang tahun desaku bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di sini, lebih baik kami mampir ke kebun milik paman ku dulu, yuk. Di kebun paman ku ini, kami bisa mendapatkan daluga untuk diolah jadi santapan pengganjal perut kami. Nah, ini dia pohon daluga yang kami cari-cari. Pohon daluga memang tumbuh di tanah yang berlumpur teman. Daluga adalah tumbuhan yang masih berkerabat dengan daun talas. Uniknya, daluga bisa tumbuh sangat tinggi. Daunnya pun sangat lebar seperti ini. Karena tumbuh di tanah berlumpur yang lembek, kami bisa dengan mudah memotong bagian bawahnya seperti ini. Lalu dorong dengan kuat supaya pohonnya bisa terangkat. Wah, ini dia daluganya teman. Satu persatu daluga berhasil kami ambil teman. Wah, besar-besar kan daluganya? Ya. Ayo kawan, bantu paman bersihkan daluganya dulu. Sepertinya sudah cukup nih untuk mengisi perut kami yang sudah keroncongan. Terima kasih, paman. Wah, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kami harus segera mencari tempat berteduh nih, teman. Nah, pas sekali daluga di tempat kami biasa dijadikan makanan khas di sini. Yaitu kue ketang-ketang. Ayo teman, sambil menunggu hujan reda, yuk ikut kami membuat kue ketang-ketang. Pertama, parut dan juga sampai membentuk hasil parutan yang memanjang seperti ini. Hasil parutan langsung digoreng pada minyak panas teman. Terus tunggu deh sampai berubah kuning keemasan. Hasil gorengan bakal menyatukan parutan daluganya tuh. Jadi perlu dihancurkan terlebih dulu seperti ini. Baru deh terakhir goreng bersamaan dengan gula merah yang sudah dicairkan. Wih, rasanya dijamin manis pastinya. Aromanya sudah makin tertium nih, teman. Gak perlu berapa lama lagi, kue ketang-ketang sudah metang dan siap untuk diangkat. Eits, masih belum selesai. Selagi masih panas dan belum mengeras, hasil gorengan harus langsung dibentuk gulat memanjang seperti ini, teman. Dan ini dia kue ketang-ketang dari Daluga, khas daerah kami. Asyik, terima kasih ya kakak Mumu dan Oma. Ayo kawan, bawa kue ketang-ketang ini untuk bekal. Teman, kue ketang-ketang ini punya tekstur yang rindah. Ditambah rangka yang manis. Dijamin bikin dulu gak kepengen berhenti nyunyah deh. Daluga menjadi salah satu bahan pangan yang mengandung karbohidrat tinggi dibanding nasi lho. Sebagai bahan pangan alternatif, Daluga juga lebih sehat karena rendah kolesterol, teman. Makanya kami memilihnya sebagai sumber energi tambahan setelah lebih bertualang seharian. Perut sudah terisi. Kalau begitu kami siap untuk melanjutkan bermain. Yuhuuu, asyik. Air yang jernih ditambah berasnya air terjun ini sudah jadi tempat bermain kami untuk menyegarkan diri. Melompat dari tepi bebatuan dan terjun ke kolam air yang jernih dan segar. Menambah semangat kami pastinya. Berenang-renang dan melompat di air saja rasanya kurang puas, teman. Ini dia permainan memasukkan bola ke dalam keranjang. Ya, mirip seperti bermain bola basket. Tapi ini di air. Hehehehe. Setiap orang harus berenang-renang untuk merebut bola dan memasukkannya ke dalam ring dari anjaman daun kelapa ini. Kerja sama tim sangat diperlukan, teman. Supaya bisa dengan cepat memasukkan bola. Seru sekali kan? Walau menguras tenaga, permainan ini dijamin gak bakalan mengeluarkan keringat sama sekali loh. Teman, di aliran sungai seperti ini kami biasa menemukan salah satu jenis lobster air tawar atau kami menyebutnya dengan urang. Cara tangkapnya bisa menggunakan sasile alias jarin atau tatoe alias tombak sambil diarahkan ke sela-sela bebatuan seperti ini. Ayo kawan, segera kumpulkan dan masukkan ke dalam keranjang ini. Wah, urang yang kami dapatkan sudah semakin banyak nih, teman. Sepertinya sudah cukup. Ayo kawan, segera kita bawa. Teman, untuk membuat kue tamu, bahan utama ketan dan beras padi dicampur bersama anjaman. Lalu masak terlebih dulu dengan cara di aron. Sembari menunggu aronan berasnya matang, Leo dan Handrika menyiapkan bahan campuran berupa gula merah yang dicairkan terlebih dulu. Kalau soal habis ini baru mau isi di belang itu, kasih tarik gula merah dan gula putih, baru mau isi itu beras. Nah, sepertinya beras ketannya sudah jadi setelah matang tuh. Saatnya dipindahkan ke dandang untuk ditanak sampai benar-benar matang. Sambil menunggu berasnya matang sampai menjadi nasi, kami siapkan dulu gula merah cair untuk dimasak terlebih dulu bersama dengan gula pasir. Aduk-aduk terus ya teman, biar enggak gosong. Wah, nasi ketannya sudah matang nih teman. Artinya tinggal dicampur dia bersama gula merah yang sedang dimasak ini. Gak lupa tambahkan lagi minyak kelapa. Memasak kue tamu seperti ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar teman. Untuk bisa memenuhi satu cetakan tamu, memasaknya bisa sampai 8 jam loh teman. Wah, lama juga ya. Ya sudah, kami lanjutkan dengan memasak urang yang sudah kami tangkap tadi. Cukup goreng urang sampai matang ya teman. Hasil gorengan urang ini nantinya akan disusun bersamaan dengan kue tamu teman. Mati emang ini? Mati emang. Mati emang. Mati emang ini. Mati emang ini. Mati emang ini? Oh re, emang emang sih kalau mati emang sasa. Yup, ini dia kue tamunya sudah matang teman. Pisahkan minyak kelapa yang tersisa dulu ya. Aku jadi penasaran seperti apa rasa kue tamu ini. Rasa manis dari gula merah dan gurihnya minyak kelapa langsung terasa di mulut loh teman. Ayo kawan, segera kita masukkan ke dalam cetakan kue tamunya. Jangan tunggu sampai dingin ya. Karena nanti jadi mengeras dan susah untuk dimasukkan ke dalam cetakannya. Kue tamu sudah siap teman. Eits, tapi mesti didiamkan semalaman. Sampai kue tamu bisa mengeras dan dilepas dari cetakannya deh. Waktu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga desaku sudah tiba teman. Ini dia acara pelaksanaan hari ulang tahun desa Boongkali yang ke 86 tahun. Dibuka dengan iringan tarian upase alias tari perang. Salah satu tarian adat dari daerah Sulawesi Utara untuk menyambut tamu undangan. Dan ini dia puncak acaranya teman. Berbagai nyanyian dan tarian adat ditampilkan. Dari orang dewasa sampai anak-anak di desaku. Aku juga kembali berkesempatan menampilkan tarian upase di hadapan seluruh warga desa. Berbagai pertunjukan juga disajikan. Seperti Dramana Paktila di mana awal mula desa Boongkali terbentuk. Oh iya, ini dia hasil kue adat tamu yang sudah kami buat teman. Menjulang setinggi 86 cm menyesuaikan usia desaku saat ini. Kue tamu adalah warisan leluhur etnis Nusa Utara. Kue tamu dilengkapi dengan berbagai macam hasil bumi yang bisa didapatkan di desaku. Termasuk orang alias lobster air tawar. Kue adat tamu sudah wajib hadir dalam setiap rayaan adat di Kepulauan Sangihe. Kue tamu menjadi simbol berkat Tuhan yang Maha Esa. Pemotongan kue tamu juga dilakukan dengan prosesi ritual adat. Pemotongan pertama khusus diberikan untuk tamu dan pemuka adat di desaku. Setelah semua prosesi adat selesai, ini dia yang kami tunggu-tunggu teman. Asyik, makan bersama seluruh warga di desaku dimulai. Semua sajian makanan ini adalah masakan bersama dari setiap warga di sini. Eits, gak boleh lupa, kami juga harus ikut mencoba sajian kue tamu. Hehehehe. Setelah terkenyang, dilanjutkan dengan bernyanyi dan menari bersama seperti ini. Wah, seru sekali kan? Inilah keseruan dari acara ulang tahun di desaku teman. Bolang, bantu embok. Oh iya embok. Siapa embok? Bantu embok. Buangkah, tangkah. Buangkah, nari. Sip, tenang paman. Aku dan teman-teman siap membantu paman. Soal memanjat pohon, akulah jago-nya. Tapi karena pohon kenari itu cukup tinggi, kita gunakan tangga bambu ini saja. Hehehehe. Oh iya, bagi masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kenari. Kan seperti inilah pohonnya teman. Berdiri tegak dan cukup tinggi. Bahkan ketinggiannya bisa mencapai 45 meter lho. Wah, wah, wah. Tinggi sekali ya. Kenari adalah tumbuhan berpotensi ekonomi tinggi. Hal itu disebabkan karena permintaan buah kenari yang ada di pasaran sangat tinggi. Ayo kita lanjut petik-petik lagi. Pasya, Gibran, dan Wandri sudah siap memungut kenarinya di bawah. Sepertinya sudah cukup nih. Ayo kita bawa pulang kenari-kenari ini. Baik, baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Panen kenari sudah. Saatnya kita olah kenari menjadi kue khas daerahku yuk. Yaitu Halua Kenari. Oh iya teman, catat dulu bahan-bahannya yuk. Tentu saja kacang kenari sebagai bahan utamanya ya. Lalu ada juga gula pasir, daun pandan sebagai pewarna hijau, dan juga biji amkar sebagai pewarna merah. Pasya bantu kakak membersihkan daun pandan dan memotongnya ya. Biar urusan perhatian menjadi tugas wandri. Tugasku di sini adalah menumbuk daun pandan dan juga biji amkar yang akan kita gunakan sebagai pewarna alami. Untuk daun pandan harus ditumbuk sampai halus ya teman. Kemudian kita peras. Oh iya, jangan lupa gunakan saringannya ya. Agar air terpisah dengan ampas daunnya. Soal mengupas kenari, serahkan saja kepada Gibran. Perhatikan nih teman, untuk mengupas kenari dari kulit dalamnya yang keras, kita harus menggunakan batu seperti ini. Nah, ini dia biji kenari yang akan kita manfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan Halua Kenari. Sebelum dimasak, kacang kenari ini dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kalau sudah, lanjut ke proses berikutnya yuk. Panaskan minyak kelapanya. Lalu, masukkan gula pasir. Aduk-aduk terus ya, sampai gula berubah menjadi karamel. Sip, saatnya memasukkan kacang kenarinya. Tahap ini sudah memerlukan waktu yang lama kok. Kepadu kacang kenarinya, sampai semua terlumuri oleh karamel. Nah, sepertinya sudah cukup teman. Hingga kita angkat, lalu campur dengan bahan peluwarna alaminya. Selagi hangat, adonan Halua Kenari harus langsung dicetak. Karena jika sudah dingin, maka gula akan mengeras dan susah untuk dibentuk. Agar bentuk Halua Kenari rapi, kita gunakan cetakan kayu ini dan daun pisang sebagai alas. Supaya tidak lengket. Jika adonan sudah rata, selanjutnya tinggal dipotong persegi. Tadah, Halua Kenari ala kami sebolang pulau sangie. Coba lihat teman, cantik bukan? Pas sekali dimakan sebagai teman minum kopi kenari. Saatnya menikmati. Teman di rumah pasti kepengen kan? Mari makan. Oh iya teman. Taukah kalian, kacang kenari merupakan salah satu biji-bijian yang kaya akan asam lemak tajenuh. Serta memiliki kadar asam lemak yang rendah. Mengkonsumsi kenari dapat melindungi jantung dan mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Baru, dahsyat kan kasiatnya. Kalau begitu ayo kita habiskan halua Kenari ini. Jangan sampai tersisa. Hehehe. Terima kasih telah menonton! Sampai jantung atas! arter ses audition. despite pada minuat telefon, sovereign ang Worlds. Tidak. Kita liitakan kelakonan. Sampai jumpa, selamat menikmati selamat menikmati